Bantu kita juga men-support anak-anak Usia 17 masih labil Jadi bagaimana men-support mereka Ya supportlah dengan baik Jadi jangan memberikan beban kepada mereka Tapi memberikan support yang baik buat anak Kita harus optimis Optimis ya Optimis dengan kita persiapan yang sangat mepet ini Dan semoga anak-anak bisa menampilkan penampilan yang terbaik Ya kalau yang pertama adalah bagaimana Kita harus memberikan rasa nyaman dulu ke mereka Betul Bukan jadi beban buat mereka Tapi bagaimana staff pelatih bisa memberikan kenyamanan kepada pemain Kalau saya jujur enak di Surabaya Karena satu supportnya mereka Supporternya mereka Supporter kita di Surabaya sangat luar biasa Pertandingan pertama mereka bisa enjoy Bisa menikmati pertandingan Dan semoga bisa memenangkan pertandingan juga lawan naik waduk Coach Bima selalu memberikan advice juga Masukkan ke anak-anak Gunakan mesos secara bijak Gitu aja Ya kalau istilahnya sekarang Jempolmu, harimaumu Kan gitu loh Bener gak? Bisa menjadikan kamu motivasi Bisa menjadikan kamu jatuh Iya 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 Jadi dan kita terima kasih supportnya Semoga di Piala Dunia ini Kita bisa memberikan yang terbaik Dan bisa memberikan kebanggaan juga buat Indonesia Siapa kira-kira yang akan jadi juara Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bicara Bola Bersama saya Akmal Marhali Bicara Bola Bicara Fakta Di sini kita mengulas hitam putih sepak bola Indonesia Tujuannya untuk mengedukasi para pecinta sepak bola Indonesia Bahwa sepak bola adalah harapan kita bersama Sepak bola adalah hidup kita Dan sepak bola adalah kegembiraan buat kita Sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah Biala Dunia U17 Hari yang tentunya sangat bersejarah Untuk Indonesia Karena ini untuk pertama kalinya kita dipercaya Dunia menggelar pesta Bara sepak bola Dan tim nasional kita U17 akan ambil bagian Tentunya butuh dukungan dan motivasi Dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia Hari ini saya sudah kehadiran Salah satu tamu yang sangat istimewa Salah satu mantan pemain tim nasional Yang sangat melegenda Dan merupakan idola saya juga gitu kan Saat ini melatih tim nasional U17 Selamat datang Mas Indrianto Nugroho Selamat pagi, selamat siang Mas Akmal Apa kabar Mas? Jiduan baik Baik ya Baru pulang dari Jerman Baru lima hari lah Masih jet lag Mas Indri Mas Indri masuk dalam jajaran pelatih tim nasional Indonesia U17 Bersama Coach Bima Sakti Ada juga Firman Sa disana Ada apa nama Ilham Romadona dan juga ada Sari Gultom ya Untuk Kurnia Sandi Kurnia Sandi untuk membawa tugas berat Ini tugas sangat berat Mas gitu kan Kenapa? Karena ini piala dunia yang memang Apa nama event yang diimpikan oleh seluruh pesepak bola Dimanapun berada Mas bagaimana perasaan Mas Indri ketika diberikan kepercayaan Untuk menjadi salah satu jajaran pelatih tim nasional U17 Ya yang pertama senang, bangga Jadi satu bagian untuk krunya Coach Bima Sebagai pelatih, asisten pelatih Dan ini pengalaman pertama juga buat kita Di Piala Dunia sebagai pelatih Dan kita pengen sebenarnya sebelumnya sebagai pemain juga Bisa masuk waktu itu ke Piala Asia, Piala Dunia juga Tapi kita gak kesampean Tapi ternyata malah Sebagai pelatih Kita kesampean juga Di Piala Dunia Dan ini momen yang sangat bersejarah buat kita Momen yang bagus juga buat Pesepak bolaan kita Semoga Di Piala Dunia ini Kita bisa memberikan yang terbaik Dan Salah satunya adalah Saya Saya sangat bangga Dan saya sangat senang Jadi bagian dari U17 Walaupun beban yang ditanggung sangat berat mas Pasti mas Beban itu berat Sangat berat Karena main di Indonesia Ditonton nanti jutaan pasang mata di seluruh dunia Tapi Kita akan memberikan yang terbaik lah Untuk anak-anak Memotivasi anak-anak Untuk memberikan yang terbaik Buat bangsa Indonesia Dan masyarakat Indonesia Mas ini kan kita debut nih mas Persiapan juga minim gitu kan Kita hanya punya waktu Tiga bulan ya Setelah diputuskan Indonesia Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 Menggantikan Peru Artinya Dalam waktu yang sangat singkat Mas Indri Bersama dengan Coach Bima Dan tim pelatih lain Harus simsalabim Menciptakan pemain Yang orang berpikir bahwa Prestasi pastinya Itu yang diharapkan gitu kan Dengan persiapan yang minim ini Bagaimana mas Indri Melihat persiapan yang hanya tiga bulan ini Menurut saya Dan menurut Coach Bima juga Ini persiapan yang sangat Mepet minim Tapi Dengan kebersamaan kita Dengan Yang selama ini kita sudah Bikin Ya Coach Bima hanya memberikan bagaimana Kita memotivasi anak-anak Dalam kondisi apapun Kita bisa memberikan Apa ya Edukasi yang benar Memberikan pemahaman sepak bola yang benar Dan Kita juga mempunyai Care Apa ya Namanya ya mas ya Consultant Ya Mr. Frank Coach Frank Kita Belajar bersama Bagaimana Dalam sisa waktu yang pendek ini Kita bisa membuat Pemain ini Bisa memahami Karakter Formasi atau Filosofi kita Di sepak bola Indonesia Mas Selama di Jerman kan Membawa 28 pemain Kemudian ada Dua pemain yang Bergabung Di Jerman Total ada 30 pemain Bagaimana perkembangan Selama satu bulan Di Jerman Perkembangannya sangat bagus Ya Di sepak bola kan Tidak semudah Membalikkan Terlalu Butuh proses Butuh Perjuangan Untuk bisa Memberikan Pemahaman sepak bola Apalagi Frank juga Memberikan Apa ya Perubahan di filosofi Sepak bola kita Tapi Sampai saat ini Mereka sudah paham Memberikan Apa ya Pattern-pattern Di sepak bola Modern sekarang Dan Anak-anak Ya puji Tuhan Bisa Apa ya Bisa Memberikan yang Terbaik lah Untuk Indonesia Dan Mudah-mudahan Apa yang selama ini Kita dapat di Jerman Dan anak-anak Bisa Lakukan nanti Di Piala Dunia Mas programnya Selama di Jerman Apa tuh mas Sehari-hari gitu Kesehariannya ya Kita tetap latihan Kita lihat cuaca juga Latihannya sehari berapa kali Ya kita lihat cuaca aja juga Kalau biasanya sih Pagi latihan Nanti Sorenya kita bikin Ada Untuk Spesifik ya Spesifik di set piece Spesifik di Kick off Di goal kick Seperti itu Tapi di pagi hari Kita tetap Satu jam Sampai dua jam Bagaimana Filosofi kita Dimainkan disitu Dijalankan disitu Jadi Pagi Latihnya itu aja Kalau bicara fisik Bagaimana mas Kondisi fisik Para pemain Kondisi fisik Menurut saya Sudah 80% 90% lah Karena kita Baru pulang Lima hari yang lalu Jadi kita harus adaptasi lagi Dengan cuaca yang Tidak ada di Indonesia Karena kan di Jerman kemarin kan Bisa 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 Sampai 5 derajat Bisa Sampai 4 derajat kan Selama kita disana Jadi Kita butuh adaptasi Dan Mudah-mudahan Anak-anak Bisa cepat Recovery lagi Untuk bisa Tanggal 10 Kita bisa Main fight disitu Nah Yang penting nih Mental Mental gimana mas Selama Berlatih di Jerman Kalau Menurut saya Mental Anak-anak Sudah mulai Bagus ya Sudah mulai Terkontrol Sudah mulai Bisa Apa ya Adaptasi juga Dan mudah-mudahan Dengan pemain yang ada Sekarang ini Yang sudah Vick ini Dan Mereka bisa memberikan Yang terbaik lah Buat Indonesia Iya 7 kali ya Latiha Wujud coba Di Jerman 2 kali menang 1 kali imbang 4 kali kalah Yang terakhir Kita Kalah dari FC KON 3-2 Waktu 2 gol kita Dibukukan oleh Arkan KK Dan juga Coy Ini mas Apa namanya Kita tidak melihat Banyaknya menang Atau kalah Ini kan bagian dari Persiapan Artinya dari Mulai Uji coba pertama Kemudian Sampai uji coba terakhir Kita menang 2 kali Satu lawan Paden Bon Ketika itu 1-0 Dan juga Satu lagi Melawan Apa Melawan Unesbo Iya Unesbo Kita juga menang 2-1 Waktu itu ya 1-0 Melawan Paden Bok Nabil Asurai Cetakul Kemudian Os Os Dambro Kita menang Dengan 2-1 Jidan Bin Dan Muhammad Aulia Rahman Nah Apa yang kemudian Dari hasil 7 uji coba Yang kita lakukan Evaluasi dari tim Platyus Evaluasinya Itu dikembali ke mental mereka Bagaimana Dengan usia yang berbeda Usia 2 tahun berbeda Mereka sudah bisa memberikan Tekanan-tekanan juga Tapi ya itu tadi Anak-anak masih labil ya Usia-usia 16-17 Tidak bisa Langsung Kesettle Dengan permainannya Jadi kita butuh proses lagi Setelah kita Analisa di pertanian pertama Kedua Ketiga Itu baru mereka bisa Memahami Karena kan Frank juga Apa ya Memberikan sedikit Gaya baru lagi Untuk kita Bagaimana kita bertahan Bagaimana kita menyerang Pattern-patternnya Seperti apa Dan Gus Bima Selalu menekankan Ke pemain Jangan takut salah Kalau kamu sudah takut salah Kamu tidak akan Bisa berkembang Jadi bagaimana Di setiap latihan Kita tekankan Bahwa ini pattern Yang akan kita pakai Untuk pertandingan nanti Jadi Selama di sana Anak-anak Ya cukup Antusias juga sih Antusias Bisa Apa ya Perkembangan Sepak bola kita Berkembang lagi gitu Mas ini Mungkin ada bicara Mas Indrianto Dengan para pemain Sepanjang latihan Di Jerman Mungkin Saya mau tanya aja Apakah ada Misalnya anak-anak Wah grogi nih kita Piala dunia gitu kan Ada gak Yang bicara seperti itu Beberapa ada Beberapa pasti Mereka sangat Apa ya Sangat nervous Karena Ini piala dunia Yang saya bilang tadi Ini ajang pertama kita Dan Ini ajang buat mereka Karena selama ini Mereka juga Tidak mendapatkan Kesempatan untuk Bermain Di level yang Paling tinggi lah Di dunia ini Tapi Ya kita berharap Mereka bisa menampilkan Penampilan yang terbaik Maksimal Di dalam Setiap latihan Maupun di setiap pertandingan Iya ini kan Kalau bicara sejarah Indonesia adalah Negara ASEAN pertama Yang pernah mengikuti Semua kejuaraan Piala dunia ya Dari level senior Sampai kelompok umur 1938 Kita India Belanda Dengan nama India Belanda Kemudian 1979 Kita piala dunia U20 Eranya Bambang Nurdiansa Waktu itu Kemudian sekarang Kita Bukan cuma Menjadi peserta Piala dunia U17 Tapi kita juga Jadi tuan rumah Ada tiga hal Yang ingin dicapai Yang pertama Sukses penyenggaraan Sukses prestasi Sukses Pemberdayaan ekonomi Dan promosi bangsa Nah yang nomor dua ini Mas Sukses prestasi Orang selalu Bicara prestasi adalah Kita Harus mengangkat tropi Gitu kan Tapi kadang-kadang Kita tidak melihat Level-level yang kita Apa namanya Kita Kita hadapi Piala dunia ini kan Kalau bicara level ini Udah level paling atas Nah prestasi apa Yang Coach Bima dan Coach indri serta tim lainnya Yang diharapkan Dari tim nasional U17 ini Prestasi kan butuh proses Betul Jadi tidak semudah Orang bilang Prestasi harus Enggak Tapi kan butuh proses latihan Butuh proses pertandingan Uji coba seperti itu Dan Coach Bima nya Bagaimana kita Lolos Babak berikutnya Itu yang ditekankan Tapi juga Jangan jadi beban Jangan jadi beban Jangan jadi beban buat mereka Kalau dibebankan Malah nanti tidak bisa Karena kan kita pernah ngalamin Betul Di Piala Asia Di Piala AFF Seperti itu Kalau jadi beban Mereka tidak bisa Menampilkan Atau tidak mengeluarkan Kemampuan yang terbaik Yang penting Kamu setiap latihan Bisa Apa Menerima Setiap latihan Yang diberikan oleh Coach Bima Dan di pertandingan Mereka juga bisa Menampilkan penampilan yang terbaik Dan semoga Ya kita Sudah melihat juga Penampilan Lawan-lawan kita Termasuk Ecuador Termasuk Maroko Termasuk Panama Dan kita bisa pelajari Dari situ Ya yang paling penting adalah Dukungan moral Dari seluruh stakeholder bola Karena bagaimanapun Ini kelompok umur Dimana dukungan moral itu Yang paling Sangat penting Bisa jadi pemain Akan tampil 200% Bahkan dari penampilannya Kalau mereka kemudian Mendapatkan dorongan Motivasi Harapan Mas Indri Kepada masyarakat Pecinta bola kita Di Piala Dunia U17 Ini apa Mas? Ya saya berharap Yang Mas Hakmal tadi Stakeholder yang ada Termasuk para netizen Tolong Bantu kita juga Men-support anak-anak Usia U17 Masih labil Jadi bagaimana Men-support mereka Ya supportlah Dengan baik Jadi jangan memberikan Beban kepada mereka Tapi memberikan support Yang baik Buat anak-anak kita Agar bisa menampilkan Penampilan yang terbaik Di Piala Dunia Apalagi ini Piala Dunia Pertama di Indonesia juga Terus bagi anak-anak Ini pertama juga Dan Indonesia Satu-satunya debutan Betul Indonesia adalah debutan Dan saya berharap Bisa memberikan support Memberikan motivasi Memberikan semangat Buat adik-adik kita Atau anak-anak kita Ini bisa menampilkan Penampilan yang terbaik Ya itu pesan yang sangat Menyentuh ya Dan saya juga mengingatkan Kepada teman-teman semua Untuk kita Mengkritik silahkan Kemudian Apa namanya Melakukan Atau memberikan Motivasi dengan cara berbeda Silahkan Tapi kita bisa lakukan Dengan cara-cara yang elegan Karena ini anak-anak muda kita Aset bangsa kita U17 gitu kan Sehingga kemudian Dukungan kita Akan sangat berpengaruh Kepada bagaimana Masa depan mereka Kedepannya Betul Mas Indri Saya melihat bahwa Kita kan ada 30 pemain ya mas ya Ya 30 pemain saat ini Kemudian Berdasarkan aturan Viva Hanya bisa dibawa 21 Artinya ada 9 pemain Yang tidak dibawa Nah ini apakah Terus dibawa Di Piala dunia Walaupun tidak masuk band Misalnya menonton Atau Dipulangkan ke Klubnya masing-masing Untuk yang 9 ini Sementara Kita pulangkan dulu Ke klubnya masing-masing Menunggu Apa Arahan selanjutnya Tapi yang 21 ini Sudah Fik Untuk Piala dunia Tapi tidak menutupkan Mungkinan yang 9 ini Masuk Maaf ya kita juga Tidak pengen Kalau ada Antisipasi yang cedera Parah Mungkin Bisa Dipasukkan Karena Kuota yang kita daftarkan Hampir 50 55 Dari total semuanya Dan Itu bisa masuk Dengan ketentuan Ada Itu berapa hari Mas Intri Untuk bisa masukkan Di piala dunia Berapa kali saya liputan Misalnya kan ada Apa namanya Seminggu sebelum pertandingan Atau 3 hari sebelum Dimulai kick off Ada yang cedera Dan harus Beristirahat Maka bisa diganti dengan cepat Itu Kalau di piala dunia 17 Waktunya kapan mas? Saya Lupa kemarin Baca Sekitar Seminggu lah Seminggu ya 6 hari sampai 5 hari 6 hari sampai 5 hari Artinya Mulai Sekitar tanggal 2-3 ya 2-3 Kemudian Sudah fix Namanya Kalau kemudian Ada yang cedera Maka bisa digantikan Mas saya dengar Katanya kabarnya Chow Yun Damani Tidak bisa ikut Karena urusan paspor Biar orang tahu aja mas Apa namanya Ini kan bukan karena Pelatih Suka tidak suka Karena harus dijelaskan Karena kadang-kadang Kalau gak dijelaskan Apa namanya Informasi yang didapatkan Itu tidak benar Kebanyakan gitu Nah coy gimana mas? Menurut saya secara kualitas Coy ini bagus Bagus Tapi Ada beberapa hal Yang tidak bisa Coy main untuk Indonesia Ya mungkin Kemarin Khusus Pima sudah bicara juga Bahwa Paspor Coy juga tidak ada Terus Orang tua Si Coy juga Sudah WNA WNA ya Warga negara asing Swiss Warga negara Swiss ya Jadi Ya saya berharap Masyarakat Memahami Hal-hal tersebut Jangan Selalu menjudge Bahwa Oh tidak bisa karena Paspornya Atau apalah Seperti itu Ya kita berharap Semua memahami itu Termasuk berharap juga Kalau coy Kemudian bisa Setelah piala dunia Mengurus keluarga negaranya Ada peluang dia juga Untuk masuk timnas Di Bisa mas Kita kemarin juga Sudah bicara seperti itu Lugus Pima terutama Bisa memberikan Advise juga Seperti itu Kalau emang Di Setelah piala dunia Mau Mau pindah ke sini Ya kenapa enggak Iya betul Dan kita sudah tahu Kualitas Si Coy kan gitu Yang paling penting adalah Bahwa Kepindahan Suatu Orang Ke Warga negara lain Itu tidak bisa Seperti membalikkan Lapak tangan Betul Artinya bukan Kemudian Manajemen timnas Abai terhadap itu semua Betul Karena memang prosesnya Tidak bisa Sebulan dua bulan Dan sebagainya Apalagi ini menyangkut Dua negara yang Sudah Apa namanya Masing-masing punya Undang-undang gitu kan Sehingga kemudian Ini juga bukan Kesalahan pemerintah Atau PSSI Misalnya yang Terlambat melakukan Antisipasi Karena memang Prosesnya tidak mudah Untuk pindah warga negara Karena sudah menjadi Saya potong mas Masalah Welber juga pun Kemarin kan juga Sempat ada masalah juga Karena paspornya Sudah habis Dan saya berterima kasih juga Kus Bima Saya mewakili Kus Bima Berterima kasih Buat PSSI Dengan pemerintah Sudah mengusahakan Paspor baru Buat Welber Dan Welber Akhirnya juga bisa Tampil Untuk kita juga Ini sangat luar biasa Pemerintah Men-support ini Terkait Amar Amar Ryan Brickich Sudah bisa aman Sampai saat ini sudah Amar sudah bergabung Dan sudah ikut PCMA sekarang Dan Mudah-mudahan Amar bisa cepat adaptasi Dengan kita Mas Amar ini kan Main di Jerman Ya Sebagai Apa namanya Mantan pemain Yang pernah juga Malang melintang Di luar negeri Bersama Primavera Misalnya Ngelihat Amar ini Gimana mas Secara kualitas ya Secara kualitas Skill Sangat Sangat Beda ya Karena Bermain di Di luar negeri Apalagi kita pernah Ngalamin bagaimana Di SCA16 Bisa bermain di Eropa Bersama Ya pernah sama Buffon Dengan Del Piero Dan Amar ini Mempunyai Apa ya Kecerdasannya Sangat luar biasa Walaupun dia Badannya kecil Tapi Dia bisa memanfaatkan Momen Kapan dia harus Dribbling Kapan dia harus Passing Nah ini yang sebenarnya Yang kita butuhkan Bukan Harus Ngelewatin 1,2,3,4,5,6 orang Tapi bagaimana Setiap Kesempatan yang diberikan Satu kali sentuhan Langsung passing Nah itu kan Smart Smart Player Jadi dari 5 pemain keturunan Praktis yang Hanya tidak bisa Dibawa Coy Yun Damanik ya Sementara Jidan Bin Bisa Kemudian Mario Yeves Oh Mori Mori Sementara ini dipulangkan Oh dipulangkan Ini karena Dalam Evaluasi pelatih Mungkin ada pemain yang Tampil lebih baik Satu ini dari Mori Bukan berarti dia Tidak punya kesempatan Masuk tim nasional lagi Karena tim nasional kan Berkembang Setiap saat ya Ya sebenarnya kan Kalau pengen kita bawa Semuanya bawa Tapi karena Kuota FIFA Yang disediakan Kuota FIFA nya 21 ya Kita harus Apa ya Mencadangkan mereka Bukan untuk Mencoret bukan Tapi Mencadangkan mereka Tapi di saat Saat tertentu Atau saat-saat yang genting Mereka bisa masuk lagi Saya mau bicara Dari berbagai posisi Keeper 3 mas Kita selama di Jerman Kebobolan 12 gol Artinya dari 3 keeper ini Satu Siapa mas? Ikram Ikram sama Enrika Sama Tovani 3 Perkembangan 3 keeper kita Gimana mas? Secara Keseluruhan Sangat bagus Apalagi dilatih Para legend juga Adalah Kurnia Sandi Ada Sahari Gultom Yang sudah pengalaman juga Dan Perkembangan 2 bulan ini Frank pun juga Sangat luar biasa Sangat Apa ya Memuji Perkembangan keeper Dari awal sampai Terakhir kemarin Jadi Ya mudah-mudahan 3 keeper kita bisa Memberikan penampilan yang terbaik Siapapun nanti yang main Siapapun yang dipasang Ya bisa memberikan Menampilkan penampilan yang terbaik Lini belakang mas Ada Ikbal Guajian Kawan-kawan 12 gol Kebobolan Artinya kan kemarin Ketika Bertemu dengan ketua umum PSSI Ikbal juga menyampaikan bahwa Masih ada beberapa kesalahan Yang mereka lakukan Mereka minta maaf Apalagi pemain belakang Gitu kan Sangat Komunikasi Miss sedikit kan Bisa kemudian jadi blunder Dan Bobol Kebobolan Belakang sejauh ini bagaimana Secara keseluruhan Mereka sudah Kemistirinya ada Tinggal bagaimana Nanti Di sisa Waktu ini Kita akan perbaiki lagi Kekurangannya Kekurangan yang Selama ini Kita Hadapi Dan terakhir Pertandingan terakhir Kemarin Kita menang 4-0 pun juga Apa ya Pemain belakang Sudah mulai Sudah rapih Tinggal Apa ya Memberikan Motivasi lagi lah Jangan sampai Bikin kesalahan yang fatal Untuk pemain belakang Untuk tengah Ini kan poros permainan Tengah gimana Sejauh 7 uji coba Di Jerman Apa namanya Perubahan Permainannya Seperti apa Transisinya Seperti apa Kalau di tengah kan Selalu kita rolling Jadi Kita masih belum Mendapatkan Yang Yang terbaik Tapi Di beberapa Pertandingan terakhir Kita sudah punya Tiga pemain Yang benar-benar Akan menjadi Tulang punggung Di Apa Gelandang nanti Jadi Semoga Di sisa waktu Sama gitu loh Bagaimana mereka bisa menjadi Kemistri yang terbaik Dulu di Primavera Ada Mas Bima Ada Sbayan Ada Supriyono Yang Yang tiga ini Menjadi Tulang punggungnya Di tim kita Nah Semoga mereka Apa yang kita berikan Selama ini Bisa Dia terapkan Atau pemain-pemain terapkan Di nanti di pertandingan Itu Bukan karena Tidak ada pemain Tapi mungkin Kualitas yang Kita nyari Formula lah Formula yang terbaik Untuk gelandang Karena kan Gelandang ini vital Penyambung dari Pemain belakang Ke depan Jadi Kita tidak mau Yang gegabah juga Kita juga Tidak mau ngambil Resiko juga Dan kita Sudah punya Patternnya Dan kita sudah Pemain Sudah punya pemain Yang bisa diandalkan Untuk tiga pemain Ya untuk Lini depannya kan Pegangan Mas Indrianta sendiri Sebagai striker Kita cetak 6 gol Dari 7 laga Artinya memang Masih ada PR Yang harus Dibenahi di lini depan Karena Apa namanya Dalam sebuah pertandingan Yang sangat krusial Memang adalah Walaupun mencetak gol Tidak hanya tugas Pemain depan Tapi Beban terberat kan Ada di pemain depan Gimana Mas Melihat Terakhir kita sudah Apa ya Sempet saya panggil Mereka untuk Berbicara lah Face to face Dengan mereka Apa yang Ya mungkin Saya takut kok Ya seperti itu wajar Kalau anak-anak tuh Saya kok Pengennya syuting terus ya Kok Yaudah kamu berusaha aja Waktu latihan terakhir Saya hanya memberikan Kenapa kamu harus syuting Kalau kamu bisa placing Ya Karena Placing bisa kamu arahkan Tapi kalau syuting Itu udah Keeper tuh tinggal Tinggal Apa ya Kasarannya bergerak aja Udah Tapi kalau placing Keeper udah Gak bisa Makanya kemarin Gol kakak di pertandingan terakhir Dengan placing Dengan ada penalti Terus Ada heading juga Kan gitu Jadi ini Modal bagi Anak-anak untuk Tampil nanti di Piala Dunia Sejauh ini Lini depan ada berapa Mas Yang menjadi andalan Atau yang menjadi Fokus Mas Indri Untuk dibenahi Arkan kakak Ya Nabil Asyura Ya Ada Rahman Rahman Afrisal ada Afrisal Si Udah sih itu aja Ada lima Ada lima Termasuk Mungkin mendorong Agak ke depan Amar Ryan Bisa Ya tapi kan Di sepak bola Bisa berubah Di setiap menitnya Mas Karena Mungkin Oh kita bisa Amar Didorong ke depan Atau nanti Mungkin masuk si Dubin Atau Vigo Atau yang lain Kan gitu Tapi Ya Anak-anak sampai sekarang Masih Ke pattern yang ada Yang diberikan oleh Coach Bima Mas Ini kan Lawan di grup A Agak berat nih Gitu kan Walaupun kita gak ketemu tim-tim seperti Brazil Spanyol Gitu kan Inggris Tapi kita ketemu grup yang cukup berat juga Ecuador Misalnya kan di grup A Ecuador ini lima kali lolos ke Piala Dunia U17 Dua kali perempat final Seingat saya 1995 Sampak Dengan 2015 Mas Indri sudah pelajari Ecuador kan Lekaman dan sebagainya Apa kekuatan dan kelemahan dari Ecuador Saya Sama Frank Ditugaskan memang untuk Ecuador Jadi Kita melihat Kekuatan mereka di penyerangan Penyerangan Di sayap mereka Sayap mereka ada satu Gelandang mereka Ada satu juga Jadi ini yang akan kita Pakai Bagaimana kita mempelajari Permainan Menyerangnya Ecuador Bertahannya Sebenarnya masih bisa Ada celah-celah yang bisa kita manfaatkan Apalagi Beberapa pemain belakang Ada yang Selalu sekali ambil Sekali Sleding Seperti itu Jadi Kita bisa manfaatkan dengan kecepatan Afrizal Mungkin kecepatan Nabil Kecepatan Kaka Rahman Kekuatan Rahman Jadi ini akan kita maksimalkan di posisi sayap-sayap mereka Ya kalau bicara unggulan kan Ecuador Unggulan di grup A ini kan Artinya ini Pertandingan cukup berat Buat Indonesia ketika berhadapan dengan Ecuador Nah Masalahnya kan gini mas Kita kan tidak Uji coba dengan tim yang punya Ada gak uji coba aja dengan tim yang punya karakter Dengan Ecuador Selama di Jerman Banyak mas Ada dua Mungkin ada dua ya Entra Frankfurt Sama Koln Koln ya Koln itu juga punya Seperti Ecuador gitu Jadi Anak-anak juga bisa menampilkan penampilannya yang terbaik Sebenarnya Tinggal mental mereka Tetap harus diperjuangkan lagi Dinaikkan lagi Semangat mereka gitu Tapi Apa yang kita berikan Terutama Khusbima berikan patternnya Semua mereka sudah jalankan dengan baik Iya dan kebetulan memang Waktu lawan Frankfurt dan juga Koln ya Kita kalah ya Frankfurt kita kalah 3-0 Kemudian Koln kita kalah 3-2 Pertama lawan Frankfurt Kita kalah Kemudian ada perbaikan lawan Koln kita kalahnya 3-2 gitu Bisa mencetak 2 gol Yang kedua mas Ini Panama Sudah 2-3 kali lolos Piala Dunia Prestasi terbesar mereka adalah Perdelapan final Mas Intri ngeliat Panama seperti apa? Panama sama dengan Ecuador Punya kekuatan di lini depan yang cukup bagus Tapi di lini belakang mereka juga bisa dimanfaatkan Kekurangannya gitu Jadi Kita sudah pelajari semuanya Termasuk Maroko kita juga sudah bisa pelajari Nah Maroko ini yang paling menarik Dia 2013 Debutan Tapi lolos 16 besar Dan kalau bicara prestasi Yang saya baca itu Maroko ini Cukup banyak prestasinya Di U17 Dari tahun 2022 Sampai 2023 Ini kuda hitam juga Nah Apa kekuatan dari Maroko? Maroko beberapa pemain Ada di Eropa juga Ada di Eropa Ada di Eropa juga Tapi kita juga tidak gentar Karena Kita mempunyai karakter Apa permainan yang Menurut kita Sama dengan mereka Dan Ya kita kembali ke pemain sih Pemain bisa memanfaatkan Kesempatan itu Tidak akan gitu Dan mental mereka Ya kita akan tetap Terus asah Supaya mereka bisa menampilkan Penampilan terbaik Dari analisa yang dilakukan oleh Frank Walmot Kemudian tim pelatih Ini tiga lawan ini Secara karakter Sudah dikenali Kemudian Saya mau tanya Apakah Ada peluang Untuk kita bisa lolos Ke babak 16 besar Kita harus optimis Optimis ya Optimis dengan Kita persiapan yang Sangat mepet ini Dan Semoga Anak-anak bisa menampilkan Penampilan terbaik Karena Kita sudah Repetisi Kembali ke repetisi Yang diberikan oleh Frank dan Coach Bima Pattern-pattern kita Semoga bisa Dijalankan pemain Mas Apa namanya Ini kan Bagaimana cara Pelatih memotivasi pemain Ini kan Labil nih kadang-kadang Memotivasi pemain Ketika mereka jatuh Psikolog ada ya mas ya Pasti Ada Kemudian bagaimana Coach Bima Coach Indri Coach Ilham Pirman Sa Dan juga Saari Gotom Serta Sandi Untuk kemudian Mengangkat mental main Karena bagaimanapun Mereka sudah Dari Jerman Mereka pulang Pasti sudah mulai Deg-degan Apalagi sekarang Misalnya Sudah tinggal beberapa hari lagi Mau fiala dunia Main di hari bersejarah 10 November Hari pahlawan Tentunya ini kan Butuh apa ya Butuh dorongan mental Yang sangat kuat Nah apa yang dilakukan pelatih Untuk mengangkat mental Para pemain Menghadapi hari H Ya kalau yang pertama Adalah bagaimana Kita harus memberikan Rasa nyaman dulu Ke mereka Betul Bukan jadi beban Buat mereka Tapi bagaimana Staff pelatih Bisa memberikan Kenyamanan kepada pemain Karena kan kita Pernah ngerasain Mas Kalau kita ada tekanan Malah Kita akan Main bolanya Tidak keluar Kemampuan kita Jadi Kadang-kadang Kalau kita grogi Kayak capung Main bola Betul Jadi paling enggak Apa ya Kita berikan kenyamanan Ke mereka Terus kita berikan Ya mungkin Ada psikolog Yang akan memberikan Apa ya Sedikit Gambaran buat mereka Nanti apa yang harus Mereka lakukan Dan Di setiap latihan pun Kita juga Sebisa mungkin Enjoy gitu loh mas Jadi nikmatin aja Latihan itu Dan Jangan jadikan beban Beban pasti ada Tapi setiap Kalau kita akan melakukan Tapi dengan Hati kita Dengan hati Yang Jernih Hati kita yang nyaman Semoga bisa Bisa Apa ya Bisa keluar tuh Kemampuan mereka Nah mas Apa namanya Ini kan ada 24 tim Yang datang di Indonesia Main di Empat tempat Di Jakarta Kemudian di Bandung Di Manahan Solo Dan juga di Gelora Apa namanya Gelora Bungtomo Surabaya Mas ini kan Awalnya orang berharap Indonesia main di Jakarta Kemudian pindah ke Surabaya Betul Kalau saya melihat Mungkin adalah Asalnya adalah Karena pas Momentumnya 10 November Dan waktu itu Adalah Surabaya Sebagai salah satu Kota yang Mempelopor itu semua Kalau menurut Mas Indri Lebih enak Main di Surabaya Atau Jakarta Kalau saya jujur Enak di Surabaya Karena Satu Supportnya mereka Supporternya mereka Supporter kita Di Surabaya Sangat luar biasa Bagaimana Kus Indra Kut Fahri juga kan Waktu di Si Doarjo Luar biasa Supportnya mereka Dan memberikan semangat Dan motivasi Buat pemain Ya semoga Ini jadi momentum Buat anak-anak Memberikan kemampuan Mereka Di kandang Indonesia lah Di Surabaya Apalagi ini 10 November Semangat Kepal Lawanan mereka Harus kita Kita berikan Buat mereka Dan Ya semoga Pertandingan pertama Mereka bisa Enjoy Bisa menikmati Pertandingan Dan semoga Bisa memenangkan Pertandingan juga Lawan Ecuador Mas Menjelang hari high ini Ada gak larangan Larangan pelatih Buat pemain Gitu kan Atau aturan-aturan Yang dibuat Untuk kebersamaan Gada Tetap seperti biasa Tetap Seperti yang Sudah Sudah Jadi ya Yang penting Mereka tetap enjoy Menikmati ibadah bersama Makan bersama Seperti itu Terus Kalau masalah handphone Kan itu juga Jadi bagian juga kan Jam 9 kita sudah tarik Untuk mereka bisa istirahat Seperti itu sih Tidak Tidak Ada yang Berbeda dengan Sebelum-sebelumnya Nah ini kan problemnya mas Dunia sekarang kan Udah semakin luar biasa Teknologi kan Kalau jaman mas Indri dulu Baru Prenster kali Belum ada Belum ada Iya kan Artinya sekarang berbeda Bagaimana medsos Sangat luar biasa sekali Nah ini untuk Ngatasi ini Ini kan bicara Medsos kadang-kadang kan Bisa mengangkat mental Bisa mengangkat motivasi Tapi juga bisa Menjatuhkan motivasi Nah di aturan Di tim pelatih Mengaturnya Seperti Macam apa nih mas Untuk kemudian Para pemain Agar tidak terpengaruh Dengan gosip-gosip Sebelum Apa namanya Piala dunia ini digelar Kemarin juga ada Edukasi juga Dari Sosmed Datang ke kita Memberikan edukasi Yang benar Terus coach Bima selalu Memberikan advice juga Masukkan ke anak-anak Gunakan medsos Secara bijak Itu aja Kalau istilahnya sekarang Jempolmu Harimaumu Kan gitu loh Bener gak Masakman Masakman Lebih paham lah Itu kan gitu Kalau lu bikin jempol lu Salah Ya semuanya akan salah Betul Tapi kalau bikin jempol lu bagus Ya pasti akan bagus Jadi Jadi Anak-anak Semoga bisa Memanfaatkan sosmed Sebaik mungkin Dan sebijak mungkin Apa yang Coach Bima bilang selama ini Jadi Kalau emang kamu mau komentar Atau bikin hashtag Hashtag yang bagus Hashtag yang bisa memotivasi diri kamu Ya ya Tapi kalau kamu salah Menggunakan sosmed Ya kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya Tapi kan Mereka biasanya gak salah Tapi kemudian komentar-komentar Yang memberikan tekanan Ya pasti Tapi makanya Kalau emang kamu bisa matikan komentar Ya udah Matikannya komentarnya Kamu gak usah Memikirkan komentar itu Komentar Bisa menjadikan kamu motivasi Bisa menjadikan kamu jatuh Iya Jadi Tetap kita berikan Solusi-solusi yang terbaik Buat anak-anak Dan kenyamanan buat anak-anak Dan semoga anak-anak Ya bisa Apa ya Menjadikan ini motivasi buat mereka Tuh kawan-kawan medsos Mulai saat ini kita dukung Penuh Para pemain tim nasional U17 Untuk bisa tampil maksimal Kita kasih motivasi Dan kita kasih semangat Jangan muji berlebihan juga Karena nanti akan menjatuhkan mereka Dan jangan menghujat juga berlebihan Karena juga bisa menjatuhkan mental Para pemain muda kita Yang penting Tadi kata Mas Indri Kita bijak Memkritisi tim nasional kita Karena pastinya Para pelatih Pemain pun Akan sangat terbuka Menerima kritik Kalau kemudian disampaikan Dengan cara-cara yang baik dan benar Dan kita sudah Apa ya Mas ya Sudah memberikan yang terbaik juga Dan kita terima kasih Supportnya Semoga Di Piala Dunia ini Kita bisa memberikan yang terbaik Dan Bisa Memberikan kebanggaan juga Buat Indonesia Selain Dengan Apa Sebagai tuan rumah Penyelenggara Dan Anak-anak bisa Memberikan penampilan yang terbaik Terakhir Mas Dari 24 peserta Versi Mas Indrianto Siapa kira-kira Yang akan jadi juara Indonesia Mantap Harus optimis Harus optimis Juara Bukan cuma sekedar Angkat tropi Tapi juara Itu bisa juga Dalam bentuk Kebanggaan Semangat Dan tentunya Yang paling penting adalah Ini adalah hari yang bersejarah Kita harus mencetak Sejarah itu Dan kita harus optimis Indonesia Bisa meraih Hasil terbaik Di piala dunia kali ini Datang sebagai debutan Tapi kita percaya Bahwa tim nasional kita Akan mampu memberikan Penampilan terbaiknya Momentum hari pahlawan Momentum kebangkitan Asepak bola Indonesia Mas Indri terima kasih Atas Kedatangannya hari ini Dan kita doakan Semoga tim nasional kita Bisa memberikan yang terbaik Ini putra-putra terbaik bangsa Para pelatih juga Bisa memberikan motivasi Yang luar biasa Kepada para pemain Sehingga ketika mereka tampil di lapangan Mereka hanya Membawa Satu lambang Di dada Garuda Indonesia Yang tentunya Menjadi kebanggaan kita Piala dunia Kita jadikan momentum Kebangkitan Sepak bola Indonesia Terima kasih Salam sepak bola Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih